Dilema Ganjar versus Puan, Roki Gerung malah usul Megawati jadi calon PDIP, Jokowi akan terbirit-birit. PDIP perjuangan masih menimbang-nimbang nama yang akan diajukan sebagai bakal calon presiden 2024. Namun sejauh ini, ada dua nama kader yang paling sering disebut, yaitu Puan Maharani dan Ganjar Pranowo. Secara elektabilitas, Ganjar diketahui lebih unggul daripada Puan. Namun, internal partai disebut-sebut lebih memilih mengajukan Puan. Hal ini turut menjadi sorotan banyak pihak, termasuk akademisi sekaligus filosof Roki Gerung. Namun, Roki tampaknya tak ingin huru-hara pemilihan Ganjar atau Puan diperpanjang lagi, sehingga menyampaikan usul yang cukup tidak terduga. Tak main-main, Roki menyebut sebaiknya ketua umum PDIP perjuangan, Megawati Soekarno Putri sajalah yang maju sebagai calon dari partai banteng tersebut. Awalnya, Roki menilai sulit untuk PDIP menentukan calon yang mereka usung kendati memenuhi ambang batas presidensial threshold 20%. Tidak ada satupun partai bahkan PDIP yang mampu menerobos 20% yang mereka bikin sendiri. PDIP punya 20% itu, tapi dia calonnya nggak 20%. Kan mesti itu paralel. Jelas Roki dikutip suara.com dari kanal YouTube Karni Ilyes Club Sabtu 5 November 2022. Saya kira yang benar, saya lihat dari YouTube Anda, calonnya PDIP itu sebenarnya Ibu Mega sendiri. Jawab Karni yang langsung dibalas dengan tawa oleh Roki Gerung. Ya memang itu mestinya kan, tegas Roki. Kan mestinya Ibu Mega bilang, saya mau nantang Ganjar, selesai problem. Maka, Pak Jokowi dengan terbirit-birit akan meminta maaf kepada Ibu Mega karena tahu pasti Ganjar kalah kan. Jadi cuma itu caranya, cara memenangkan partainya. Dengan Ibu Mega bilang, saya mau maju, selesai problem. Semua partai selesai, sambungnya. Roki secara spesifik menyoroti PDIP yang seolah tidak berkutik melawan keinginan politik Jokowi. Karena itulah, Roki juga menyarankan supaya PDIP segera mengambil sikap tegas dengan mengusung Puan. Menurutnya, PDIP harus berani mengambil langkah berbeda dengan partai-partai lain yang segini seolah harus meminta Restu Jokowi untuk mencalonkan seseorang di pemilihan Presiden 2024. Terima kasih.